Selamat malam Tribuners, bersama saya Deyamita, Anda sedang menyaksikan live update. Masih terkait aksi penyerangan Mabes Polri dan sebelumnya juga, kepolisian telah merilis identitas terduga teroris penyerang Mabes Polri pada 31 Maret 2021 sore. Dan pelaku diketawi, yang berinisial ZA, 25 tahun disebutkan, pernah berkuliah di satu di antara kampus di Depok. Kemudian saat dikonfirmasi pihak kampus Gunaderma Depok pun mengakui bahwa pelaku penyerangan Mabes Polri itu pernah mengenyam pendidikan di kampusnya selama 4 semester. Bahkan selama 4 semester berkuliah di Gunaderma itu, ZA disebut memiliki nilai akademis yang cukup baik. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, sekarang kami sudah terhubung dengan Putra Jurnalis Tribun Jakarta yang akan menjelaskan lebih detail mengenai status ZA di Universitas Gunaderma. Halo Putra. Halo Dea, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, bisa dijelaskan apakah benar yang bersangkutan pernah berkuliah di Gunaderma? Baik, bisa saya jelaskan bahwa siang tadi, lejaran petinggi kampus Universitas Gunaderma Kota Depok telah mengadakan konferensi pers yang mana dipimpin langsung oleh Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, Irwan Bastian, kemudian Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi, Budi Prianto, dan juga jajaran yang lainnya. Dalam konferensi pers yang tadi, Irwan Bastian menyebutkan bahwa yang bersangkutan memang sempat mengenyam pendidikan di Universitas Gunaderma tepatnya selama 4 semester. Namun, untuk semester selanjutnya yang bersangkutan alias ZA ini memilih untuk mengambil cuti dan tidak melanjutkan kuliahnya lagi sampai sekarang dan tepatnya di jurusan akutansi dan denjang S1. Baik, lalu bagaimana status kemahasiswaan ZA hingga saat ini berarti, Putra? Oke, baik. Untuk status kemahasiswaan ZA sendiri, siang tadi Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Gunaderma, Budi Prianto, menyebutkan bahwa kampus Gunaderma memiliki aturan yang mana bila mahasiswanya tidak aktif selama 4 semester, maka sudah otomatis akan di-drop out. Dan yang bersangkutan ini, pihak kampus pun telah mengirimkan surat pemberitahuan atau bisa dibilang surat peringatan. Namun, surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh ZA dan tidak digubri sama sekali hingga akhirnya pihak kampus pun memutuskan untuk mengeluarkan status drop out kepada ZA sendiri. Budi Prianto menyebutkan bahwa selama berkuliah di Universitas Gunaderma, nilai-nilai mata kuliahnya tidak menunjukkan hasil yang buruk dan bahkan IPK-nya pun menyentuh angka 3,2 sehingga 3,3 standar IPK, indeks prestasi kumulatifnya. Baik, baik Putra. Terima kasih untuk laporannya. Selamat kembali bertukas. Demikian live update kali ini, Tribuner. Saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews.com Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.